Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Weti Dwiuningsi kali ini kita masih membahas bab kelas 10 yaitu tentang ekologi pada materi daur biogeokimia oke disimak baik-baik ya daur biogeokimia merupakan daur atau siklus unsur-unsur kimia dari lingkungan ke faktor biotik dan kembali lagi ke lingkungan daur biogeokimia terdiri dari daur air kemudian daur karbon daur nitrogen kemudian daur fosfor dan yang kelima adalah daur sulfur oke kita bahas satu persatu ya yang pertama akan kita bahas adalah daur air air H2O yang terdapat pada perairan akan mengalami penguapan atau yang disebut dengan evaporasi ke udara kemudian air yang terdapat pada tumbuhan pada hewan akan mengalami transpirasi ke udara kemudian di udara terjadi proses kondensasi dan akhirnya terjadi proses hujan kemudian akan terjadi infiltrasi air akan diserap ke tanah dan akan digunakan oleh tumbuhan tumbuhan akan digunakan oleh hewan dan sebagainya kemudian air akan mengalir ke perairan lagi begitu seterusnya terjadi daur air oke selanjutnya sekarang kita akan bahas tentang daur karbon daur karbon di udara dalam bentuk CO2 itu berasal dari erupsi gunung merapi menghasilkan CO2 kemudian berasal dari industri menghasilkan CO2 kemudian respirasi pengeluaran dari manusia hewan dan tumbuhan akan menghasilkan CO2 di udara kemudian CO2 di udara akan digunakan oleh tumbuhan berklorofil untuk melakukan fotosintesis dan akhirnya untuk CO2 yang ada di air akan digunakan oleh vitoplaton sebagai produsen vitoplaton akan dimakan oleh zooplanton akan dimakan oleh ikan dan akhirnya mereka mati akan menjadi fosil begitu juga yang di darat nah akhirnya akan menghasilkan batu bara dan minyak bumi kembali lagi siklusnya seperti tadi oke sekarang kita akan bahas tentang daur nitrogen nitrogen itu terdapat di udara N2 nitrogen yang dapat menyerap langsung adalah bakteri fiksasi nitrogen yaitu rhizobium yang bersimbiosis dengan bintil kacang polong-polongan kemudian ada acetobacter untuk bakteri fiksasi nitrogen kemudian terjadi amonifikasi NH3 akan dirubah menjadi nitrat dan nitrit melalui proses nitrifikasi oleh bakteri nitrococcus, nitrosomonas, dan nitrobacter kemudian terjadi proses denitrifikasi yaitu kembali lagi menjadi amoniak melalui bakteri clostridium denitrifikans dan akhirnya akan digunakan oleh tumbuhan begitu seterusnya untuk daur nitrogen oke selanjutnya kita akan membahas tentang daur sulfur daur sulfur itu terjadi proses erupsi pada gunung merapi akan menghasilkan sulfur yang ada di udara kemudian terjadi proses hujan asam dan ada aktivitas industri akan menghasilkan sulfur ke udara kemudian hewan tumbuhan mati akan menjadi fosil dan sulfurnya akan ada di dalam tanah kemudian terjadi proses bakteri aerob anaerob dan akhirnya akan menjadi sulfur yang terlarut di dalam tanah kemudian kembali lagi ke gunung merapi akan terjadi erupsi dan akan menghasilkan sulfur yang di udara begitu seterusnya terjadi daur atau siklus sulfur kemudian kita akan membahas tentang daur fosfor terjadi perlapukan batuan akan menghasilkan PO4 yang terdapat di dalam tanah kemudian PO4 ini akan digunakan oleh tumbuhan dan tumbuhan ini memakai PO4 untuk prosesnya kemudian tumbuhan dimakan oleh hewan hewan kemudian mati tumbuhan juga mati terjadi proses dekomposisi atau proses pengurean oleh organisme dekomposer menjadi PO3 4 yang terdapat di dalam tanah nah kemudian ini akan digunakan oleh tumbuhan lagi untuk melakukan proses metabolisme tumbuhan tumbuhan akan dimakan oleh hewan dan seterusnya begitulah daur fosfor oke sekarang kita akan membahas soal literasi sains nah kalian bisa melihat gambar ya tentang siklus atau daur sulfur berdasarkan gambar di samping menurut pendapat kalian nih peristiwa meletusnya gunung berapi atau yang kita sebut dengan erupsi merupakan peristiwa yang merugikan atau menguntungkan untuk kelangsungan hidup manusia berilah penjelasan ilmiah kalian oke demikian tadi materi tentang daur biogeokimia selanjutnya kita akan membahas tentang suksesi primer dan suksesi sekunder jangan lupa like dan subscribe ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh